I've never had a thought that aku pengen do acting itu, pengen jadi seorang aktor for a living karena memang gak pernah ada terlintas sedikitpun gitu ya di pikiran aku dulu, ini aku cerita agak panjang ya Kak Dave, jadi aku dulu sempet real di Australia selama 4 tahun kita udah move kesana for good, terus aku fokus di something that I really love yaitu sepak bola gitu, aku pengen menjadi professional soccer player sampai akhirnya aku fokus di sana, aku pengen go international dengan sebagai seorang pemain sepak bola tapi tiba-tiba ada satu momen dimana kita lagi liburan ke Jakarta dan akhirnya ditawarin gitu untuk, jadi udah mau gak coba ikut casting gitu seperti apa biar kamu tau, oh yaudahlah gak apa-apa aku dua minggu di Jakarta dan aku mikir I have to do something yang produktif oke aku coba gitu, aku coba ikut casting di beberapa production house dan yaudah ikut casting aja gitu terus balik lagi ke Australia stay di sana, terus aku langsung mikir kayak kenapa ya ada keinginan aku untuk bener-bener ingin menekuni aktif gitu aku 15 tahun, waktu itu masih 15 tahun dan akhirnya aku bilang sama orang tua aku aku pengen pindah ke Jakarta aku pengen fokus di dunia entertainment aku pengen ikut casting, aku pengen menjadi seorang aktor dan mereka bilang, ha? kamu yakin? kamu masih, belum tau kamu masih 15 tahun kamu yakin apa-apa yang kamu ngomongin gitu aku bilang, aku yakin gitu kalian stay di sini biar aku aja yang ke sana sendiri gitu untuk bener-bener start from zero tapi akhirnya ya orang tua aku support, mereka pindah ke Jakarta semua untuk aku ya seperti itu, mulai disini merindis do you still remember what was your turning point? apa yang membuat Jino yang tadinya gak pernah punya cita-cita di dunia entertainment you want to be a soccer player, a professional soccer player terus akhirnya ada panggilan untuk menekuni dunia acting ah, my turning point sebenernya my turning point itu kan by process ya gak bisa langsung oke, aku meninggalkan impian aku menjadi pemain sepak bola no, along the way i was still masih dilema ini bener gak sih? step ini bener gak sih yang aku ambil gitu am i taking the right step? gitu tapi along the way melihat shooting film shooting sinetron shooting FTV along the way sih aku i don't remember that turning point tapi slowly tiba-tiba kayak it fades away aja keinginan aku untuk menjadi pemain sepak bola dan mulai ada rasa cinta gitu di bidang acting oke bagian mana dari proses bekerja sebagai seorang seniman yang paling adiktif untuk Jino? yang paling adiktif ketika menurut aku ketika kita tahu kita diberikan peran ditawarin satu peran dan peran itu di saat kita baca ya sinopsis, skenario terus kita jadi ngerasa aduh ini karakternya gue suka banget nih itu menurut gue adikir banget karena dari situ kan kita muncul imajinasi kita untuk pengen mengeksplore karakter tersebut ya let's say ada satu karakter karakternya antagonis, jahat gitu kan aku tiba-tiba ngerasa oke jahatnya aku mainin seperti apa ya gitu nah itu i think that's very addicting gitu kenapa ya? karena kita sebagai orang punya rasa kita punya tantangan untuk mengeksplore that character so itu yang very addicting to me until now oke you are very productive loh kamu tuh mulai you start very early 15 sudah start terus sampai dengan sekarang titik ini kita ngobrol di branch with date sudah banyak sekali filmografi yang kamu lakukan kalau diminta memilih sesuai dengan judul kita layar kaca atau layar lebar pilihan Jino adalah? wah ini pertanyaan yang sangat apa ya susah dua-duanya i love both ya jujur aku aku mencintai dua-duanya gitu emm karena dua-duanya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu loh Khadif mungkin banyak ya yang nonton ini gak tau apa sih kelebihannya apa sih kekurangannya gitu emm emm it's okay kalau aku expand sedikit ya aku boleh biar lebih jelas gitu boleh dong kenapa aku bilang gini dua hal yang berbeda karena gini emm contoh kita di film kita udah di which is good kita disiapkan ada timeline hmm this timeline kita tau kapan kita mulai first day shooting kapan kita reading pre-productionnya kapan terus along the way kita akan ketemu titik dimana oh nanti kita ambil adegan yang ini disini ya di hari kesekian nanti selesai shootingnya kapan sampai ee promo kapan promo selesai kapan semua sudah disiapkan timeline-nya which is good kita jadi bisa apa ya melihat semuanya gitu oke kita bisa kita dikit prepare untuk this project tapi kalo di sinetro di layar kaca semua itu lebih kita dituntut untuk lebih instant kayak gitu sering sekali kita ketemu momen dimana kita shooting hari ini dan hari ini kita baru terima skenario dimana di hari itu juga kita kita dapet skenario ini let's say 60-70 scene ya kita harus bisa cepet-cepet mengerti jalan ceritanya kita hafal dengan dialog-dialognya dari situ di hari yang sama kita mengeksekusi ya dengan tersebut so dan setiap hari itu seperti itu oke itu jadi it's very untuk aktor tersebut pasti very tiring very exhausting very draining pasti tapi kita terlatih untuk dengan cepat kita bisa switch emotions oke dengan waktu yang sangat singkat yang sangat intense hectic ini kita harus bisa switch emotions sometimes scene ini harus nangis dan sedih gitu dimintanya harus bener-bener aduh sedih banget ya jino kamu harus really sad sedih gitu setelah itu next scene ya kamu akan ketemusin dimana lo happy-happy sama temen-temen lo gitu fun aja gitu sedangkan untuk kita mau nangis sedih kita harus it's all with start from our heart jadi butuh proses dan switch switch you need to build up the emotion i need to build up gitu sedangkan kadang-kadang kita shooting hari ini untuk tayang hari ini so it's very apa ya it's very tiring sometimes draining tapi i have to i have to be able to observe dua ini positif dari layar lebar apa layar kaca apa gitu so if i have to choose one it's kind of bit hard see can i do i you